Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara mulai menyelidiki penyebab kebakaran di gedung Medan Plaza Center. Sejak kebakaran terjadi pada Sabtu lalu, api baru bisa dijinakan Minggu Dinihari. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumut lakukan olah tempat kejadian perkara insiden terbakarnya gedung Medan Plaza Center. Sebelum mencari tahu penyebab kebakaran, tim lapor memeriksa kekuatan penggunaan yang akan mereka masuki. Pemeriksaan dimulai dari pintu masuk selatan gedung, lokasi di mana petugas keamanan setempat pertama kalinya melihat kebulan asap. Hari pertama ini melakukan sempatnya pengamatan. Kita pengamatan PKB semuanya. Kemudian kita juga mengutur kekuatan gedung untuk segini apakah kita bisa masuk saat ke lantai lima. Sementara itu potensi api di lokasi kebakaran sudah tidak ada. Minggu Dinihari akhirnya api berhasil dipadamkan seluruhnya. Gedung perbelanjaan Medan Plaza Center terbakar Sabtu Dinihari. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun besarnya kerugian dan kemungkinan adanya korban jiwa. Yono Sahputra melaporkan untuk NET. Terima kasih.